Salam sejahtera, saya Cudnya Deviana Daudsyah. Barusan saya menerima video dari rekan musisi, yang mana isinya itu adalah ceramah atau khotbah, yang menyebut bahwa lagu Anak-anak Balonku karyanya A.T. Mahmud, itu adalah ajaran kepada anak-anak untuk membenci Islam, oleh karena di dalam lagu tersebut ada lirik yang menyanyikan meletus balon hijau, jadi warna hijau itu dikait-kaitkan ke agama tertentu, dan mengajarkan anak-anak untuk membenci Islam. Yang kedua, lagu Naik-naik ke puncak gunung, karyanya Ibu Sud. Sebenarnya saya sangat males untuk menanggapi hal-hal yang tidak penting dan yang bodoh seperti ini ya, tidak berpengetahuan. Tapi oleh karena saya seorang musisi, jadi saya mulai terusik karena ini sudah masuk ke ranah musik, yang mana itu adalah profesi saya. Bagi saya, A.T. Mahmud dan Ibu Sud itu adalah pahlawan nasional, pahlawan Indonesia. Dan lagu-lagu tersebut adalah lagu-lagu untuk anak-anak yang ada unsur-unsur pendidikannya, sama sekali tidak ada hubungan dengan agama manapun. Lagu Naik-naik ke puncak gunung diberikan contoh oleh yang ceramah tersebut, atau khotbah. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, terus kemudian, kiri-kanan, ku lihat saja. Ya itu dilambangkan sebagai salib. Nah saya bertanya apa hubungannya lagu Naik-naik ke puncak gunung dengan salib, terus kemudian ponatal, cemara. Hubungannya apa? Kenapa Kristen lagi yang kena? Saya bertanya apakah sedemikian lemahnya imannya sampai harus menjelek-jelekkan agama lain supaya agamanya terlihat bagus. Kitabnya saja belum pernah dibaca pasti. Nah, jadi kalau mau terlihat agamanya yang terbaik, berikan contoh-contoh kehebatan-kehebatan agamanya itu di mana. Bukannya menjelek-jelekkan agama lain, apalagi mengkait-kaitkan lagu-lagu anak, lagu anak-anak dengan agama. Apa hubungannya? Saya punya sahabat namanya Ibu Karmanita. Nah Ibu Karmanita ini adalah cucunya Ibu Sud. Ibu Karmanita pernah bercerita kepada saya bahwa Ibu Sud dulu punya vila di puncak, diici panas. dan apabila beliau sering ke sana, kan naiknya. Berangkatnya kan nanjak, 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 sampai ke puncak jadi naik, naik, naik. Jalannya kan naik, naik. Terus kan banyak poncemara memang di puncak. Itu juga semua orang tahu kok di Indonesia. Maksudnya terutama yang di Jakarta ya, sama yang di Bandung. Dan poncemara itu sudah ada sejak kapan dan belum pernah dipermasalahkan dan apalagi menganggap bahwa poncemara di puncak itu adalah ponatal. Dikaitkan dengan ponatal. Lucu deh. Nah, oleh sebab itu, dengan pengalaman tersebut, Ibu Sud mendapatkan ide untuk menulis lagu naik-naik ke puncak gunung. Jadi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Apalagi dengan kiri-kanan salib nonsense itu. Kalau cerama, coba deh. Cari bahan yang lebih memperlihatkan bagaimana betapa agamanya itu sangat baik. Dan kalau cerama atau menyebarkan, memviralkan sesuatu itu, apalagi membela, bukan membela, maksud saya adalah menceritakan tentang agamanya sendiri yang baik-baik, yang penuh kasih, penuh damai, dan bukannya malah menyebarkan kebencian dan permusuhan. Karena bagi saya itu sudah terlihat sekali dan jelas bahwa imannya tidak kuat, lemah. Makanya harus menjelek-jelekan orang lain atau agama lain supaya agamanya terlihat bagus dan baik. Sama sekali tidak baik. Justru menjelekan agamanya sendiri. Karena orang yang imannya kuat, tidak punya waktu dan tidak akan membuli, menjelek-jelekan yang lain supaya dirinya terlihat bagus, apalagi agama kelihatan bagus. Jadi sebenarnya ini bukan urusan agamanya, melainkan urusan musiknya. Saya sebagai musisi meluruskan bahwa khotbah tersebut yang memang sebenarnya sih sudah dua tahun lalu ya, kalau tidak salah itu video sudah beredar, cuma saya tidak pernah menanggapi karena saya anggap tidak penting dan ya sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal dan bisa saya katakan tidak pintar, tidak cerdas. mari yuk bangsa Indonesia kita sekarang berpikir maju saling toleransi, saling menghargai dan agama itu adalah urusan pribadi masing-masing, keyakinan itu adalah urusan pribadi masing-masing. Kalau kita yakin dengan iman kita, kita tidak ada waktu dan tidak akan menjelek-jelekan agama lain atau kepercayaan lain. Bukan urusan kita itu, urusan mereka. Dan urusan masing-masing manusia kepada Tuhan. Dan jangan lagi mengkait-kaitkan musik, apalagi lagu anak-anak yang ditulis dan dikaryakan oleh pahlawan-pahlawan nasional. Jangan lagi kait-kaitkan itu dengan agama-agama tertentu. Karena sebaiknya saya usul dan saya sarankan pelajari lagi dan latar belakang sejarahnya sampai benar-benar tahu 100% dan apabila ingin menyebarluaskan ya menyebarluaskan hal-hal yang baik, kebenaran, dan kebaikan. Bukan hoax. H-O-A-X hoax atau kalau bahasa Inggrisnya hoax. bagi saya itu bukan hanya hoax tapi itu nonsense. Sudah nonsense jadi hoax. Mari kita maju bersama. Sudahlah berhenti mengkait-kaitkan apapun juga itu dengan agama. Belajar yang benar, sekolah yang benar, supaya penyampaiannya kepada masyarakat itu yang benar, yang baik dan benar. bukan pembenaran ya, tapi kebenaran. Demikian pernyataan saya. Saya cukup Jadiviana Daudsya. Jadiviana Daudsya.